Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Di channelnya Iwan Ciwok Disini sudah ada motor ya Motor Honda Beat Yang akan Ini turun mesin ya Turun mesin dan mungkin Pengerjaannya akan lama sekali Atau berapa hari Dan saya akan mencoba Tanya-tanya sedikit Kepada pemilik bengkel Dari klinik injeksi Mangabeng Dari sini Sudah diturunkan ya Beberapa bagian Mesin Disini Sudah ada semua Seperti itu ya Oke nah ini ada Kangabeng disini Kangabeng Kang Ini motor kenapa Motor ini Motor ini macet Mesinnya Apa dari Kehabisan oli apa gimana Ininya sih Ini motor jarang diservis Yang paling fatal Ini kemarin macet Setelah diperiksa Ternyata Bisturnya Macet Dan setelah di analisa Memang mesinnya gak ada olinya Gak ada oli mesin Berarti untuk kalian semua Untuk oli itu Sebetulnya Seperti yang sepele ya Tapi Memang ketika sudah Misalkan Sampai kehabisan oli itu Sangat menjadi Patah Contohnya Motor ini Ketika memang Kalau sepele Tidak Di Antisipasi Seperti ini Sampai harus turun mesin Nah disini sudah ada Apa namanya Piston Piston Terus T Nondi Ini bloknya Udah dipada Di bersin sih Separok Yang jelas Ini Ini piston Ini macet kemarin Sampai susam Di keluarkannya Sampai harus dikukul Baru bisa keluar Untuk pistonnya Ceket lah ya Gancet lah macet Gancet Bukan kekurangan oli Nah ini piston ya Bukan kekurangan lagi Gak ada olinya Gak ada olinya Sampai dikeluarin juga Susah Susah Berarti itu harus diganti Wajib Yang jelas Wajib diganti Kemudian untuk lahir-lahir juga Lagi baik diganti Soalnya Sudah jelas sih Kekeringan oli Batalah Nah tapi Untuk bagian Noka nasi Masih aman lah Gak usah diganti Untuk mekenas Cuman Lebih ke Bearing atau lahar Yang harus diganti Lebih baik diganti Supaya tidak Berisik lah Tengorosok lah Mencengceng Dengorosok Kemudian setang Seher Ini wajib Karena Bekas macet Kelihatan gak Coba Iya jelas Kelihatan Kalau udah seperti ini Wajib ganti Walaupun Ada kalian Bisa diakalin Cuman Pasarnya lah Sudah dibongkar Mending ganti aja Sudah dibongkar Mending ganti aja Daripada nanti Bongkar kembali Bongkar aja lah Itu Itu padahal Dari Satu faktor ya Kehabisan oli Hanya Hanya satu faktor Kehabisan oli Yang pada akhirnya Semua jadi Kena Kena Biasanya untuk Faktor pertama Yang kehabisan oli Yang pertama Kena itu apa Yang jelas Sistem Komponennya lebih banyak dari Dua tak Kayak RNG Kan Sedikit Jadi ketika Olinya Bagus Atau Sirkulasinya Gak beres Sirkulasi oli Otomatis Semua Yang bergerak Macet Macet Satu Macet Satu Semua Kena Kena Dampaknya Ya Dampak Oke Oke Apalagi Ini Yang harus Diganti Banyak Sebetulnya Harus Di Krojek Lagi Oke Cuman Yang paling Kinti Ini Piston Stang Seher Lahel Sama Rantai 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 Kertan Ini Sudah Sudah Jelek Kalau Saya Seperti Ini Sudah Melengkung Kalau Masih Bagus Sedikit Sudah Sudah Terlalu Melengkung Sudah Diganti Nah Ini Saya Mau Tanya Untuk Ganti Oli Itu Berapa Sih Nah Kalau Ganti Oli Paling Kisikan Kalau Misalkan Aturan Yang Umum Ada Yang 2000 3000 Tergantung Kalau Saya Khusus Disini Untuk Motor Ondal Kalau Untungan Bulan Pemakaian Biasalah Ya Maksimal Satu Bulan Untuk Ondal Tapi Kalau Untuk Yamaha Karena Bahannya Hasil Yang Terkenal Pampir Cepat Habis Koli Itu Kalau Untuk Yamaha Kayak Grip Maksimal Dua Minggu Harus Ganti Maksimal Dua Minggu Dua Minggu Cepet Jelas Matic Yamaha Itu Paling Cepet Itu Faktornya Apa Menguap 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 Untuk Konda Satu Bulan Sekali Untuk Yamaha Untuk Yamaha Seminggu Eh 20 Sekali Untuk Grab Itu Padahal Untuk Ganti Oli Paling Menghabiskan Uang Paling Mungkin Yang Biasa Itu Kalau Matic 50.000 50.000 50.000 60.000 Ketika Sesuatu Itu Dispelekan Ini Hancur Semua Ini Kalau Sudah Kayak Gini Ini Bukan 60.000 Atau 50.000 Lagi Minimal 500.000 Mas Keluar Minimal Itu Minimal Itu Itungan Mungkin Enggak Enggak Real Cuman Itu Patokan Dasar Minimal Nya Enggak Kurang Dari 500.000 Kalau Sudah Seperti Ini Berarti Kalau Misalkan Kita Satu Bulan Nularin 50.000 Untuk Ganti Oli Itu Ini Sekaligus Jadi Mungkin 5 Dikali 10 Jadi 500.000 Nah Seperti Itu Jadi Kawan Sahabat Iwan Ciwok Jangan Sesekali Anda Menyepelekan Tentang Ganti Oli Karena Akibatnya Akan Patah Seperti Ini Yang Harus 50.000 Jadi 500.000 Itu Minimal Minimal Tapi Ini Yakin Sampai Sedikit Nah Kan Dulu Nanti Sama Yang Bagian Itu Yang Ini Sudah Banyak Yang Ruksak 1 Juta Padahal Kalau Misalkan Rukin Sebulan Sekali Itu Gak Mungkin Ya Karena Mungkin Disepelekan Atau Gimana Ya Jadinya Seperti Ini Oke Kita Akan Lanjut Di Video Next Kita Akan Review Satu Satu Disini Untuk Apa Ini Silinder Kita Akan Lanjut Di Video Selanjutnya Oke Tonton Terus Di Videonya You Want Cewok Jangan Lupa Subscribe Like And Comment Dan Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Oke Kang Ucapan Lelah Terima Kasih Lah Sudah Mau Review Disini Bengkel Yang Masih Special Bengkel Apa Namanya Klinik Injection Engineering Di Kota Banja Di Jalan Jalan Cemengan Dan Setia Oke Terima Kasih Kang Abeng